Shalom bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, selamat malam kembali kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan malam hari ini yang kiranya boleh terus menguatkan kita dalam situasi saat ini saudara dan malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk menenungkan satu firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke 10 saudara beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan ia akan seperti semak bulus di padang belantara ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya aku Tuhan yang menyelidiki hati yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya setimpal dengan hasil perbuatannya sudah-sudah dikasih di dalam Tuhan satu tema bersama-sama akan kita renungkan malam hari ini yaitu dia tak pernah ingkar janji saudara yang kasih di dalam Tuhan sebuah cerita yang mengingatkan saya ada seorang istri sedang merajuk menangis gitu ya dia meminta menagih kepada suaminya akan janjinya untuk membelikan sesuatu yang spesial di hari ulang tahunnya saudara dia sangat berharap kepada suaminya untuk mengingat apa yang mau diberikan kepadanya yaitu sebuah mobil spesial di hari ulang tahunnya tetapi saudara sang suami justru malah bukan membelikan mobil yang dijanjikannya saudara tapi sang suami justru membelikan sebuah cincin berlian yang begitu luar biasa indahnya mungkin kalau kita melihat wah pasti itu harganya mahal saudara-saudara kemudian sahabat dari sang suami tersebut justru malah terheran-heran tercengang, kaget luar biasa saudara karena dia melihat pilihan yang diambil oleh si suami itu justru di luar dugaan dia malah membelikan berlian yang harganya begitu fantastis saudara lalu sahabatnya diam-diam dia bertanya kepada sang suami saudara kenapa kamu justru membelikan istrimu cincin berlian itu kan harganya mahal kenapa enggak tidak membelikannya mobil saja yang harganya jauh lebih murah dibandingkan cincin berlian itu lalu sang suami pun tersenyum sembari dia bertanya apakah aku salah kalau aku memberikan cincin berlian lalu temannya bilang oh tentu tidak tapi bukankah engkau selalu mengeluhkan tentang keuanganmu untuk memberikan hadiah spesial buat istrimu tante sekarang kamu justru mau memberikan harga yang lebih mahal yaitu cincin berlian untuk istrimu bukannya mobil lalu sang suami pun sambil tersenyum dan kembali dia berkata soalnya susah cari mobil palsu maaf ya saudara tidak sedikit orang mungkin bisa dengan gampangnya menjanjikan banyak harapan kepada sesamanya saudara baik itu buat rekannya baik itu buat tetangganya pasangan hidupnya atau bahkan buat keluarganya saudara ya meski tidak semua harapan itu palsu tapi kalau cuma sekedar berharap kepada manusia saudara jujur saja seringkali kita merasa kecewa bukan seberapa sering kita kecewa oleh orang-orang yang terdekat dengan kita sekalipun saudara karena alasan apa gak sesuai ekspetasi gak sesuai harapan gak tepat waktunya seperti sekarang ini saudara kondisi kita saat ini saudara banyak sekali orang mengeluhkan walau di offkan dari kerja tetap dapat gaji full katanya tetap dapat penghasilan katanya tapi nyatanya saya cuma dapat 20% bahkan saya tidak dapat apa-apa saya betul-betul tidak bekerja lagi dan tidak punya banyak penghasilan itu yang terjadi saudara manusia mungkin sering mengecewakan namun saudara kita perlu ingat janji Tuhan tetap untuk selamanya Tuhan tidak pernah memberikan harapan palsu kepada kita kepada umatnya kepada manusia walau sesungguhnya firman Tuhan sungguh dia tidak selalu memberi janji-janji manis buat kita karena ada kalanya Tuhan juga mau mengingatkan kita ada kalanya Tuhan juga mau menegur kita dengan peringatan-peringatannya yang begitu keras buat kita saudara tetapi Bapak-Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan walaupun demikian setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu begitu jelas dinyatakannya artinya apa saudara? artinya bahwa Allah kita bukanlah pribadi yang lupa akan janjinya sepertinya sudah terlalu sering saudara-saudara kita diingatkan kalau orang beriman ia pasti akan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya bukan sekedar berharap pada kekuatan manusia kalau kita perhatikan bersama saudara di dalam ayat yang kelima tadi disitu dikatakan beginilah firman Tuhan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang menaruh pengharapan hanya pada kekuatan manusia dan hati mereka pada akhir justru menjauh dari Tuhan padahal sesungguhnya bagi setiap orang yang senantiasa berharap pada Tuhan telah tersedia berkat baginya saudara Tuhan kita bukanlah Tuhan yang suka PHP saudara pemberi harapan palsu tapi dia adalah sumber pengharapan bagi kita manusia dia selalu memberikan kasihnya dia selalu menyatakan kasihnya dia selalu tepat dengan segala rencananya bagi kita begitu juga saudara pemasmur mengingatkan kita dia menyatakan bahwa selalu ada kekuatan yang begitu luar biasa dan pengharapan baru bagi setiap orang yang senantiasa berharap hanya kepada Tuhan jadi mari saudara tetap lah taruh harapan kita kepada Tuhan teruslah kita datang kepada Dia berdoalah dan mintalah kepada Tuhan sebab apa yang direncanakannya dan dinyatakannya sesuai dengan janjinya bagi kita kiranya Tuhan menguatkan kita Tuhan menguatkan saudara dan saya Tuhan terus memberikan semangat buat kita untuk terus menghadapi segala situasi yang penuh dengan pergumulan ini dengan semangat kita bersama dengan Tuhan mari kita mengambil satu duk kita berdoa saudara Bapak di dalam sorga kami sungguh menyatakan pergumulan kami malam hari ini Tuhan biarlah tiap-tiap kami boleh menghadapi situasi ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan karena sungguh kami yakin kami tahu bahwa engkau adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji engkau adalah Allah yang dasyat Allah yang maha kuasa yang sungguh-sungguh bisa memberikan segala sesuatu yang indah dan tepat pada waktunya bagi setiap kami kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami berikan kesehatan untuk kami agar kami tetap selalu di dalam perlindungan Tuhan kami bisa belajar dari renungan kami malam hari ini bahwa engkau adalah Allah yang peduli Allah yang selalu menepati setiap janjinya dan biarlah kami terus berpegang teguh pada firman Tuhan dan mampukan kami untuk sungguh-sungguh dengan semangat dan pengharapan di dalam Tuhan kami tetap setia dan taat kepada mu Bapak terima kasih Yesus terima kasih Tuhan di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur Amin selamat menikmati